Musik Kegap gempita masyarakat Madinah menyambut kedatangan Rasulullah hijrah ke kota ini semakin menjadi. Setelah wanita mulia, Asma binti Abi Bagar melahirkan seorang bayi mumil. Sang jabang bayi di arah keliling kota Madinah sebagai ungkapan syukur atas kelahiran pertama dalam hijrah Rasulullah s.a.w. Sebuah kelahiran yang memang ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Inilah kelahiran pertama dalam hijrah di Madinah. Sang jabang bayi kemudian diberi nama Abdullah. Mengapa mereka menyambut kelahiran Abdullah bin Zubair sebagai kelahiran pertama muslim dengan begap gempita seperti itu? Karena masyarakat Madinah saat itu merasa sangat senang karena mereka mendengar bahwa orang-orang Yahudi saat itu telah menebar kemusyrikan. yaitu dengan menebarkan perdukunan untuk menyihir masyarakat muslim bahwa tidak ada yang bisa melahirkan. Ini disebut dengan sihir kemandulan. Sihir nyata adanya. Quran bicara tentang sihir. Rasulullah s.a.w. juga berbicara tentang masalah sihir. Dan itu menjadi kuas badan. Itu adalah kemusyrikan. Dan ternyata salah satu sumber besarnya adalah Yahudi. Yahudi mengirimkan sihir kepada orang-orang muslimin saat itu dengan mengancam bahwa kalian tidak bisa melahirkan. Maka dengan lahirnya Abdullah bin Zubair bukan saja kebahagiaan bagi orang tuanya. Juga bukan hanya kebahagiaan bagi keluarganya. Tetapi ini adalah merupakan sebuah kebahagiaan besar yang artinya adalah batalnya sihir kemandulan yang dikirimkan oleh masyarakat Yahudi. Dengan demikian Abdullah bin Zubair ini dilahirkan di kota Madinah. Walaupun aslinya adalah Mekah tapi dilahirkan di Kuba. Dan dia adalah bayi pertama yang menandai hilangnya dan batalnya kemusyrikan yaitu sihir dari orang-orang Yahudi. Sejak sebelum hijrah kaum Yahudi banyak tinggal di kota Madinah khususnya di kawasan dekat Kuba. Sebagian mereka sengaja datang dari Syiam ke Madinah untuk menyambut datangnya Nabi akhir zaman yang tanda-tandanya sudah dikenali dengan jelas dalam kitab Taurat. Tidak hanya menolak kerasulan Muhammad, keimanan kaum Yahudi sangat dekat dengan kemusyrikan. Itulah mengapa kaum Yahudi sengaja menebar sihir kemandulan saat kaum muslimin hijrah ke Madinah. Kemusyrikan itu ketika itu adalah merupakan kerjasama antara manusia dan syetan. Maka orang beriman harus berhati-hati. Itulah mengapa Allah Rasulnya mengajarkan berbagai macam dikir dan doa. Ada dikir dan doa pagi sore, ada berbagai macam hal yang harus kita baca dalam momentum tertentu. Dari kita mau tidur hingga kita tidur kembali dalam banyak kesempatan. Salah satunya adalah untuk menjaga kita dari berbagai macam gangguan sihir itu. Dan Rasulullah SAW telah mengingatkan. Orang beriman tidak boleh percaya kepada pertukunan. Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis beliau yang diriwetkan oleh imam muslim. Siapa yang datang ke dukun, kemudian mendengarkan ucapan dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari lamanya. 40 hari sholat tidak diterima. Untuk itu bukan hal yang sederhana. Sekali Anda datang, 40 hari sholat ditolak. Bayangkan kalau Anda tidak sholat, dua kali lipat Anda punya dosa. Anda tidak sholat, bahkan sholat sekalipun ditolak. Untuk itu, perdukunan itu adalah kemusrikan yang tidak sederhana. Itu kalau Anda datang, kemudian sekedar bertanya. Tapi kalau sudah sampai membenarkan, Rasul bersabda dalam hadis yang sahih. Diriwetkan oleh Imam Ahmad dalam muslimnya. Man atakah hinan, aw ar-raufan, fasa'alahu an syai'in, fasaddaqahu bima yakul, faqat kafar bima uzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun, bertanya kepada dukun itu. Membenarkan ucapan dukun itu, sungguh dia telah kafir. Terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Itu artinya, dia telah keluar dari Islam. Sehingga muslim ini harus bersih dari kemusrikan. Kemusrikanlah yang mencederai tawhid kita, yang mencederai keimanan kita. Sehingga ketika Allah berfirman, Kalian jangan mati sampai yakin bahwa kalian telah muslim, ternyata tidak sederhana. Ketika hidup di negeri yang sangat banyak kemusrikan, mempertahankan mati dalam keadaan muslim adalah merupakan tugas yang sangat besar. Karena ternyata keimanan, keislaman seseorang cacat dengan kemusrikan. Kebesaran nama Abdullah tak lepas dari sentuhan keluarganya. Sang ayah, Zubair bin Awam, seorang mujahid agung dan termasuk sepuluh sahabat yang dijamin masuk surga. Sementara ibunya, Asma, putri sahabat mulia Abu Bakar Siddiq. Dengan begitu, ia menjadi keponakan Aisyah, istri tercinta Rasulullah s.a.w. Di lingkungan keluarga mulia inilah, sosok Abdullah terbentuk. Sosok Abdullah bin Zubair memang istimewa. Sejak belia, ia belajar Islam dengan Rasulullah s.a.w. Dan kecerdasannya selalu dipuji Rasulullah. Di usia tujuh tahun, ia datang ke Rasulullah s.a.w. Menyatakan bayat sutia di hadapan Rasulullah. Tindakan cerdas sekaligus membuat geli Rasulullah s.a.w. Semangat keislaman yang demikian inilah yang membuat dirinya dicintai keluarga Rasulullah. Aisyah, istri tercinta Rasulullah, bahkan sempat meminta izin agar dipanggil sebagai Umu Abdullah atau Ibu Abdullah. Abdullah pun tak hanya tumbuh dengan kecerdasan yang istimewa, tapi juga memiliki fisik yang kuat dan perkasa. Ada sebuah riwayat yang menarik dan itulah yang disebut oleh para ulama sebagai awal kekuatan fisiknya. Dimana Abdullah bin Zubair saat itu dipanggil Nabi s.a.w. Dan Nabi saat itu baru selesai hijamah, berbekam. Kemudian Rasulullah s.a.w. berkata pada Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair ini darah ini dituangkan di tempat yang orang tidak tahu. Ternyata kemudian esok harinya Nabi bertemu. Sudah Abdullah bin Zubair, kata Abdullah bin Zubair sudah. Kau tuangkan kemana, kata dia saya minum. Tidak boleh salah persepsi karena ini adalah darah Nabi s.a.w. Apa yang dari fisik Nabi semuanya adalah wangi. Bagaimana disebutkan dalam riwayat. Keringat Nabi pun wangi dalam riwayat hadis yang sahih. Ini hanya khusus untuk Rasulullah s.a.w. Maka Nabi s.a.w. mengatakan Abdullah bin Zubair, kelak engkau akan menjadi fitnah bagi manusia. Manusia pun demikian kepada dirimu. Para orang menjelaskan kalimat itu artinya bahwa Abdullah bin Zubair akan memiliki kekuatan fisik yang tidak lazim. Tidak seperti kebanyakan manusia. Maka ini adalah yang mengawali kekuatan fisik selain memang dia adalah orang yang sangat rajin berlatih menjadi seorang kesatria dalam berbagai macam keahlian dari mengendari kuda hingga kemampuan senjata. Abdullah telah mengenal perang sejak usia 12 tahun. Ia ikut ayahnya berjihad di medan perang Yarmuk melawan pasukan Romawi. Allah! Al-Fatih! Sampai jumpa! Al-Fatih! 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 Empat tahun kemudian ikut bersama Ammar bin Az menaklukkan Mesir. Dan keperkasaannya tercatat dalam sejarah. Saat menjadi penentu kemenangan dalam perang besar melawan Romawi di Afrika. Keperkasaan dan kecerdasan yang menonjol inilah yang mengantarkan dirinya menjadi halifah muslimin. Yang menguasai hijaz selama sembilan tahun. Dia saat tadi berkumpul dengan teman-teman sebayanya, seusianya, dengan saudara-saudaranya, dengan satu orang sahabat yang lain. Mereka berkumpul di Hijri Ismail. Majelis berkumpul empat anak muda hebat dalam Islam. Empat anak muda dalam Islam itu kemudian mengganti atau memulai. Memulai majelisnya dengan mengatakan, Taman now, yuk hari ini kita berpikir atau menyampaikan keinginan kita masing-masing tentang masa depan kita. Yang pertama berbicara adalah Abdullah bin Zubair r.a. Dia mengatakan, Aku ingin kekhilafahan. Aku ingin menjadi khalifah. Aku menjadi orang nomor satu di kalangan muslimin. Itu keinginan. Sah untuk menginginkan itu. Kemudian setelah itu yang berbicara adalah saudaranya. Urwah bin Zubair. Saya ingin menjadi tempat manusia mengambil ilmu. Jadi seorang ilmuwan. Jadi ulama besar. Itu keinginan Allah bin Zubair. Kemudian Mus'ab bin Zubair. Saudaranya juga. Dia mengatakan, Saya ingin memimpin Irak. Entah mengapa pilihannya jatuh di Irak. Saya ingin memimpin Irak. Dan saya ingin menikahi Aisyah binti Tolhah dan Sukainah binti Hussein. Dia menyebut nama dua wanita yang saat itu dikenal dengan kecantikannya. Kemudian yang keempat adalah Abdullah bin Umar r.a. Dia mengatakan, Aku ingin Allah mengampuni diriku. Ini juga pelajaran yang sangat-sangat mahal. Mengapa kita takut bermimpi? Bermimpi gratis, tidak bayar. Bermimpilah yang besar tentang kebaikan di masa depan kita. Kenapa kita takut bermimpi? Anak-anak muda itu bermimpi. Abdullah bin Zubair bermimpi ingin menjadi seorang khalifah. Terbukti. Bahkan Abdullah bin Zubair tidak perlu dia melakukan intrik politik. Tidak perlu melakukan berbagai macam kasakusuk yang tidak benar. Dia hanya menciptakan dirinya sebagai seorang yang, seorang muslim yang baik. Seorang ahli ibadah. Seorang ahli ilmu. Seorang ahli kepemimpinan. Dia layak menjadi pemimpin bagi muslimin. Biarkan kemudian jalan itu menemui takdir kita. Upaya ini menemui jalan takdir kita. Di saat itulah kemudian kita akan mencapai apa yang kita inginkan sesuai dengan takdir Allah SWT. Sebagai seorang khalifah muslim yang berpusat di kota Suci Mekah, Abdullah selalu merawat Ka'bah dan melayani para peziarah. Dialah yang memugar Ka'bah sesuai dengan fondasi yang ditetapkan Nabi Ibrahim alaihi salam. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sebagai cucu mendiang Abu Bagar Sidiq, Abdullah juga dikenal sebagai ahli ibadah. Terima kasih telah menonton! 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 terima 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 menonton! selamat menikmati selamat menikmati sekitar tujuh bulan kota Mekah dihujani bola api yang dilepaskan dari ketapel di sekitar perbukitan kota Mekah selamat menikmati selamat menikmati menemukan jatuhnya korban kerusakan dan ketakutan di kota Mekah tapi juga merusak Ka'bah yang baru saja direnovasi Abdullah bin Zubair di tengah kekhawatiran inilah Abdullah bermunajat kepada Allah di depan Ka'bah ia tak mempedulikan teriakan dan lalu lalang senjata yang mengarah pada dirinya hingga akhirnya sebuah anak panah melesat dan mengenai dirinya yang tengah kusuk melakukan sholat Abdullah pun jatuh dan meninggal dunia di usia 73 tahun Allahumma inni ahlam tu liqai wa ahlam tu liqai sang merpati masjid telah tiada namun jejak kebesarannya masih melekat di dinding Ka'bah tempat yang paling disucikan umat manusia di muka bumi terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!